Halo sahabat pokokuliner semuanya, balik lagi sama gue William Dan hari ini gue kasih salah satu resep yang simple banget ya teman-teman Yaitu hari ini kita masak-masakan yang agak kebarat-baratan Pototo Salat Pototo Salat itu makanan yang simple banget dibuat Enak dan pastinya sehat Nah pototo salat ini bisa dijadikan untuk makan pagi, makan siang, makan malam Karena makanannya sehat, gak ada goreng-gorengannya Semua masakannya direbus dan ada yang mentah juga teman-teman Jadi buat teman-teman yang lagi diet atau menjaga pola makan Pototo Salat ini sangat-sangat gue anjurkan buat teman-teman semuanya Oke sahabat semua, ayo kita lihat bahan-bahan yang kita butuhin untuk bikin pototo salat ini Habis itu, baru kita bikin bareng-bareng Oke sahabat semua yang kalian lihat saat ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat pototo salat Di sini gue ada tentang pastinya ya, ini ada wortel, ada bombay, terus ada telur rebus ya Ini telur yang udah gue rebus, banyak 2 butir Terus ini ada smoked beef Nah kalau teman-teman gak punya smoked beef, ini bisa digantikan dengan beef bacon Atau sosis, apapun itu sesuai dengan selera kalian Terus di sini gue ada mayonnaise Terakhir ini ada salt, hampepper, atau lada dan garam teman-teman Gampang banget bikinnya Nah ini udah gue peel, ini juga udah gue kupas Karena tinggal kentangnya aja Kentangnya gak bisa gue prepare terlebih dahulu Karena gue takut hitung ya Jadi langsung aja Oke ini gue slice dulu Nah Habis itu baru kita peel ya Oke ini sudah kita peel ya Kentangnya ya Kita bersihkan dulu mejanya Baru kita potong Gue mau potongannya kecil-kecil aja Teman-teman biar enak dimakan Oke ini tentangnya sudah kita potong Sekarang kita mau motong bombay-nya sama mau motong wortel-nya Nah ini cara cincang bawang dengan cepat ya teman-teman ya Jadi dibagi dua Diiris dengan bagian sampingnya Nah habis itu kita bagi dua lagi disini Baru kita iris Nah kalian lihat sendiri ya Bawang bombay-nya langsung kecincang dengan sangat baik Oke ini kita singkirkan dulu bombay-nya Kita pindahkan Nah selanjutnya Gue bakal potong si wortelnya ini teman-teman Kita iris panjang-panjang aja Nah teman-teman bisa lihat potongan wortelnya seperti ini aja Tapi kembali ke selera lagi ya Buat teman-teman yang mau motong lebih halus lagi juga Terserah kalian Boleh dipotong kotak-kotak kecil seperti bawang bombay-nya ya Oke ini wortelnya udah Sekarang kita ambil telurnya Lalu kita pindahkan ini wortelnya dulu Caranya sangat mudah Ini gue udah ada wadah ya Bombay-nya gue pindahin dulu ke Apa namanya Standish bowl Wortelnya kita masukin lagi ke standish bowl Selanjutnya kita lanjut ke bagian telurnya Telurnya ini kita cincang Asal-asalan aja ya Oke ini sudah cukup Langsung kita pindahkan lagi ke standish bowlnya Masukkan langsung Oke selanjutnya Kita ke tahap selanjutnya Disini gue punya Mayonnaise ya Mayonnaise-nya kita masukin semuanya Nah ini kita aduk-aduk dulu Oke ini step satunya udah selesai Tapi belum sampai disini Kita masih ada beberapa proses yang harus kita lakukan Ini kita singkirkan dulu ya Nah teman-teman lihat sendiri Ini selanjutnya kita sisa Ada kentang Ada smoked beef Ada Ini ada lada Dan ada garam Nah ini nanti akan kita rebus Sama ini juga akan kita rebus Tapi sebelum kita rebus Ini kita potong dulu kecil-kecil ya teman-teman Ya untuk banyaknya sih Terserah sih Mau banyak banget Mau dikit Mau sedang aja ya Ini kita potong Gue mau ukurannya agak besar ya Biar agak berasa gitu ya Oke ini kita potong lagi Nah cukup Kita pindahkan dulu Dan sekarang kita lanjut ke proses berikutnya Kita harus pindah ke kompor Oke teman-teman Seperti yang kalian lihat Ini air gue panas Nah gue bakal nangetin sedikit aja Si smoke beefnya ini Langsung gue masukin Oke Ini cuma gue nangetin aja ya Sebentar aja Habis itu langsung kita angkat Oke udah cukup Ini pokoknya cuma 10 detik aja Disini gue udah Ngedain air sama es Biar dia cepet cool Jadi langsung gue masukin Oke dan gak pake lama Airnya langsung mendidih Langsung kita masukin kentangnya Kentangnya kita rebus Sampai benar-benar matang teman-teman Oke teman-teman Ini udah kita rebus cukup lama ya Nah ini kentangnya juga Warnanya sudah berubah Sekarang mau gue tes dulu Apakah ini sudah matang atau belum Oke ini nampaknya sudah matang ya teman-teman ya Sudah cukup empuk Nah ini kita matikan aja langsung Dan si kentangnya Langsung gue masukin ke air dingin tadi Bersama smoked beefnya ya teman-teman Biar cepet cool Oke udah beres Ini dia Smoke beef sama kentang kita Yang udah kita rebus Sampai matang Dan ini airnya bakal langsung gue buang Setelah kentangnya Dingin Habis itu baru kita lanjut ke proses berikutnya Oke salah semua Seperti yang kalian lihat saat ini Ini ada kentang dan Smoke beef yang udah kita rebus Terus ini juga udah ada Tadi ada wortelnya Bawang bombay dan telur Ini udah lapar banget nih Ngeliat yang kayak gini Terus ini langsung kita kasih garam ya Tapi pastiin dulu si Smoke beef sama kentangnya udah kita keringkan Sampai benar-benar kering banget Nah ini langsung gue kasih garam Secukupnya aja Jangan terlalu hasilin Oke Ya aku rasa cukup Terus kita kasih sedikit lada Ya setelah ada kita kasih sedikit aja Yang punya lada hitam Jauh lebih bagus ya Tapi karena lada hitam gue habis Gue pake lada putih aja Oke ini sudah cukup kayak gini Nah sekarang kita aduk dulu Tuh temen liat ya Kering banget ya Jadi tadi setelah Kita rebus Udah gue saring Setelah gue saring Gue keringkan lagi Pake isu makan ya Nah ini udah kita aduk sebentar aja Langsung kita masukin ke Saus yang udah kita bikin Atau dressing ya Oke ini udah beres Kita singkirkan dulu Garam dan ladanya Nah ini kita Aduk aja langsung Nah ini potato salad kita udah jadi Temen-temen Gampang banget bikinnya Sekarang saatnya kita plating Terus kita cobain yuk Oke temen-temen semuanya Ini udah jadi potato salad kita Potato salad ini Lebih enak lagi dimakan Pas lagi dingin ya Jadi setelah kalian udah Bikin ini Kalian simpen di kulkas Selama 3-6 jam Jadi setelah potato salad ini dingin Baru kalian makan Dan itu pasti bakal enak banget Yang pastinya ini sehat banget Dan yang pastinya ini juga enak banget Jadi gak harus selalu digoreng 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 Sekali-sekali kita makan yang sehat Kayak gini temen-temen Oke Apa ya Ada tips and trick gak ya Untuk pembuatannya Nah Kalau untuk western sendiri Kalau yang authentic itu Dia dikasih daun pasley diatasnya Tapi karena gue tadi gak sempet belanja Daun pasleynya Jadinya seperti ini aja Daun pasley itu gak nambah rasa sih Cuman dia bener-bener nambah flavor banget Aromanya itu khas banget ya Oke langsung kita cobain Makan semuanya Enak banget Seriusan Buat kalian yang lagi diet Nah ini bisa jadi salah satu alternatif Makanan yang gak ngebosen ini Dimana ada rasa asam dari Mayonnaise-nya Ada rasa Manisnya Ada rasa gurih dari si smoke beef-nya Dan yang pastinya Kentangnya itu bikin kenyang Kalau emang buat kalian yang diet ya Jangan terlalu banyak pakai yang kentang Pakain aja di wortel Sama di bawang bombay-nya Boleh juga ditambahin jagung temen-temen Biar ada rasa yang lebih manis lagi Wortelnya Bombay-nya Jangan direbus ya Nanti cepet rusak Jadi mentah aja dimakan Ini udah enak banget Sehat banget temen-temen Yang terakhir Oke temen-temen Gini aja cara pembuatan potato salad Yang pastinya sehat banget Enak banget ya Gue berani jamin Ini enak banget sih Pembuatannya juga simpel Tinggal rebus Potong-potong-potong Aduk-aduk Jadi tinggal makan Ini bakal gue simpen di kulkas Besok pagi bakal gue makan lagi Dan ini Udah jaminan Pasti enak banget Oke temen-temen Semuanya terima kasih buat Kalian semua yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa untuk di klik like Subscribe Comment dan share Ke kerabat Temen-temen saudara Kalian semua Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax